yang ketiga yang ketiga masuk ke relationship jadi untuk yang temukan pertama kali adalah one-one relationship temukan dulu one-one relationship kalau ada, ada tiga approach yang bisa anda lakukan ada tiga approach yang pertama adalah approach foreign key maksudnya apa? jadi, anda temukan foreign key dari sebuah relasi dari sebuah relasi tentu dari sebuah relasi tertentu kemudian ditambahkan ditambahkan ke relationship tertentu juga yang paling gampang adalah anda temukan dulu total participation dari relationship tersebut kalau sudah ditemukan relationship kemudian anda bisa tahu kemudian foreign key dari relationship di sisi total participation itu kemudian ditambahkan ada contohnya langsung saja ini ya pertama anda temukan one-one relationship ini ya manage manage ini one-one relationship kemudian anda lihat ada total participation ini ya total participation participation ada total participation di sisi department di sisi department maka kemudian anda bisa menambahkan attribute yaitu foreign key dari key yang terhubung dari sisi sini ya berarti anda perhatikan ini yang terhubung department total participation kemudian anda lihat terhubung dengan entity nya adalah employee employee punya primary key SSN berarti SSN ini nanti anda tambahkan sebagai foreign key ke sini department kemudian tambahkan semua attribute yang dimiliki oleh relationship ini ya start date jadi anda bisa update relasi anda department menjadi seperti ini anda perhatikan ya jadi manager SSN adalah foreign key tadi ya ini jadi karena total participation di sisi department yang anda tambahkan adalah foreign key ke sini total participation nah dan tambahkan tambahkan semua attribute yang dimiliki oleh relationship one one ini tadi ini ya tambahkan jadi update nya akan jadi seperti ini ya tambahkan tambahkan di relasi yang total participation oke ya itu kalau anda temukan one-one relationship dan ada salah satu yang total participation jadi gunakan approach foreign key approach foreign key approach nah yang option kedua dan ketiga adalah merge relation option jadi menggabungkan dua relasi nah ini syaratnya jika kedua-duanya total participation dua-duanya total participation ini ya ini kebetulan contohnya hanya satu yang total participation nah seandainya seandainya manage ini dua sisinya adalah total participation nah begini ya misalnya total participation push dua-duanya adalah total participation begini maka yang anda lakukan adalah anda gabungkan saja dua relasi itu nah anda gabungkan saja dua relasi itu jadi employee dan department jadi satu relasi gitu jadi satu jadikan satu saja nah begitu ya jika dua-duanya total participation tapi disini yang total participation hanya satu sisi itu approach yang kedua yang ketiga itu anda bisa lakukan cross-reference atau relationship relation option maksudnya disini apa jadi anda bisa membuat relasi yang ketiga jadi tidak menambahkan foreign key tidak menggabungkan tapi bikin relasi baru bikin relasi baru dengan tujuan sebagai cross-referencing atau yang menghubungkan yang menghubungkan antara satu relasi dengan relasi yang lain jadi anda kumpulkan saja primary key dari dua relasi yang ada itu menjadi foreign key dalam satu relasi sebagian contoh begini jadi misalnya anda tidak bisa menggunakan approach yang pertama foreign key anda tidak bisa menggunakan approach yang kedua yaitu menggabungkan dua relasi jadi anda yang bisa lakukan adalah membuat relasi baru misalnya misalnya begini anda buat saja relasi baru namanya apa namanya manage ya kan namanya manage nah disini diisi dengan foreign key foreign key dari primary key siapa dari primary key entity yang terhubung jadi disini adalah SSN tambahkan disini masukkan kemudian dari sisi departemen ada departemen number jadi bikin relasi baru masukkan masukkan ke sini juga jangan lupa ini juga masuk ini ya attribute dari relationship masukkan disini ya misalnya begitu nah anda bisa membuat relasi baru nah kalau misalnya tadi foreign key approach itu kalau salah satu total participation kalau merge itu dua-duanya total participation nah anda bisa langsung tahu bagaimana approach yang ketiga ini membuat relasi baru nah berarti jika kedua-duanya bukan total participation artinya dua-duanya adalah partial participation oke ya paham one-one relationship step yang ke empat adalah one-many relationship one-many relationship jadi yang perlu anda lakukan adalah anda cari dulu cari dulu apakah ada one-and one-and atau one-many relationship atau sama juga dengan many-one relationship sama saja jadi one-many many-one jadi kemudian anda cari dulu n-side-nya cari n-side dari relationship ketemu n-side dari relationship itu menghadap entity yang mana kemudian tambahkan foreign key di n-side relasi dengan primary key dari one-side relasi dan masukkan semua simple attribute yang mungkin yang ada di dalam relationship bentuknya nah contohnya disini banyak ini ya many-one one-many 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 many-one one-many nah seperti ini ya nah kalau sudah seperti ini contohnya yang ini aja works for anda perhatikan works for nah ini sebenarnya bagus ya dua-duanya total participation tapi sayangnya dia bukan one-one tapi many-one atau one-many anda yang perlu lakukan adalah cari si n-side n-side nya adalah employee n-side nya adalah employee n-side nya adalah employee maka yang perlu anda lakukan adalah menambahkan foreign key ke employee dari mana yang terhubung mana entity nya department department punya primary key department number berarti anda tambahkan department number ini sebagai foreign key ke sini begitu kalau control controls kan n-side nya disini project berarti apa anda tambahkan department sorry anda tambahkan department number ke relasi project ya kan n-side nya disini yang ditambah n-side nya ditambah dengan foreign key ini n-side tambahkan foreign key kalau dependent foreign key nya ini ya SSN tambahkan tambahkan disini nah dari step yang kedua tadi sudah ditambahkan ya berarti sama saja tidak ada perubahan ya seperti itu begitu juga ini supervision supervision ini adalah rekursif ya rekursif relationship entity nya sama berarti disini ada ESN berarti anda tambahkan lagi ESSN di ESSN di disini tapi SSN yang ditambahkan disini adalah SSN punyanya supervisor inilah SSN employee disini SSN supervisor sehingga anda bisa dapat update dari relational model anda seperti ini anda perhatikan tadi super SSN super SSN ini tadi ya dari relationship ini supervision anda dapat employee dapat tambahan anda dapat tambahan foreign key dari employee juga super SSN kemudian department number ini foreign key dari dari relasi dari relasi dari relasi ini ya works for works for dari works for menambahkan department number ini department number dan super SSN ditambahkan dari employee relasi employee sendiri kemudian ini beneran project ditambahkan foreign key dari department number ini tadi disini tadi kemudian sama saja karena dari step yang kedua tadi sudah ada jadi tidak ada perubahan oke ya ini one many atau many one relationship anda cari dulu insightnya mana oh insightnya disini berarti tambahkan insight relasi ini dari foreign key dari one insight gampang oke ya oke